Intro Polres Labuhan Batu berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 87,2 gram, ekstasi 185 butir, dan ganja seberat kurang lebih 22.000 gram, serta berhasil mengamankan 4 tersangka yang salah satunya adalah wanita dengan 3 perkara. Warga Jalan Ahmad Dahlan, Kecamatan Kualuluhu. Tersangka dijerat dengan Pasal 114 Subsider 112 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan mengatakan, barang bukti narkotika ini merupakan hasil kejahatan yang ditindak saat narkoba Polres Labuhan Batu lalu pada bulan September 2021. Dan pagi hari ini, di Pantar Keletan dan dihadapan musuh rokok pindah, kita sudah melihat barang bukti narkotika jenis ganja, sabu-sabu, dan ekstasi. Di mana ini adalah keberhasilan pengungkapan kita di bulan September yang lalu. Dan Alhamdulillah hari ini bisa kita musnahkan setelah beberapa waktu yang lalu sudah mendapatkan rentapan dari pengadilan Negeri Rantoprata. Dari Labuhan Batu Sumatera Utara, tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!